Halo Sobat, kembali lagi di Mas Dion Project Nah kali ini kita akan review sparkboard ya teman-teman Jadi ini sparkboard belakang New Mega Pro Monoshock Jadi baik yang karbu maupun yang sudah injeksi sparkboard belakangnya seperti ini ya teman-teman Jadi dia satu bagian full tidak bisa dilepas pasang belakangnya Seperti motor-motor Moge pada umumnya Untuk penampakannya kurang lebih seperti ini teman-teman Jadi ini full set ya bisa dibilang full set teman-teman Jadi dia termasuk sparkboard kolongnya atau body kolong terus sparkboard belakangnya Disini ada sen juga Ada masih ada ya perintilan seperti apa ini Toolkit segala tempat toolkit ya teman-teman Nah ini masih ada lampu senjanya untuk plat nomor, mata kucing Serta ini kabel-kabelnya jadi masih lengkap Nah untuk harganya sendiri untuk full set seperti ini Masih lumayan terjangkau teman-teman Nah itu alasan saya kenapa Berani modif motor ini ya Karena part orinya itu masih terjangkau teman-teman Nah untuk full set seperti ini Di kota saya saya dapat second dari marketplace ya teman-teman Jadi dari COD terdekat lah Ini masih di bawah 100 ribuan Kalau di online pun Masih ada yang sama Cuma mungkin tanpa sen ya teman-teman Itu pernah saya lihat di Shopee 60 ribuan Tanpa sen Jadi cuma segelondong ini aja Nah lalu Kalau full set seperti ini Ya mungkin masih kisaran 110 sampai 150 Belum termasuk ongkir Nah tapi harga segitu juga udah Lumayan bagus ya teman-teman Untuk Sparkboard sampai Bodi kolongnya ini Jadi termasuknya Murah dan terjangkau Nah kita lihat Lebih jelas ya teman-teman Ya ini masih Benar-benar Seperti orinya Jadi Dudukan baut-baut juga Ini masih ada semua Nah terus ini bagian Bagasi ya teman-teman Jadi di bawahnya jok Kalau ini kan udah Filter biasanya Nah terus Ini masih ada tulisannya Perhatian Jangan bersihkan filter Nah disini Jangan menyimpan benda Oh masih Jelas banget ya Nah lalu ini ada tempat Untuk toolkit ya teman-teman Jadi lumayan Dalam juga Ini sekalian saya review ya Maksudnya kalau Terpasang di motor kan Susah review yang gini Masih bisa nutup Masih bisa ngunci Nah terus Ini Perkabelan ya teman-teman Dari sen dan lampu senja Ini masih lengkap juga Sama Soket-soketnya ini Nah lanjut Ini Baut-baut masih lengkap semua ya teman-teman Ya seperti original lah Kalau masalah Kotor Gak masalah Nah untuk sennya sendiri ya teman-teman Nah ini sennya Bukan aslinya nih teman-teman Variasi Cuma modelnya Seperti udah Model Yamaha Fiction ya Mulai dari Fiction Lightning itu Ini untuk lampu senja Dudukan 4 nomor Masih bagus Mata kucing Nah sekarang kita lihat Sebaliknya ya Gimana Nah seperti ini Jadi untuk Sebaliknya juga Bisa dibilang masih Komplit Ini untuk Baut body masih ada Ini masih ada juga Untuk Sasis Ini juga Baut body Minusnya cuma satu Kotor aja ya teman-teman Nah ini untuk Dudukan lampu sen Masih ada teman-teman Serta kabel-kabelnya Jadi gak masalah ya teman-teman Jangan takut Untuk beli Barang bekas Yang penting kalian tahu Motornya Seperti apa Aslinya Terus Part-part yang harus Lengkap itu Apa saja Jadi gak ada Masalah Ini gak ada minus Ini bilang Jadi bener-bener Mulus Dan komplit Minusnya kotor aja Yang penting Siap pasang Nah kebetulan ini Untuk Rencana Saya pasang Di Mega Pro saya Jadi buat kalian yang sudah tahu Videonya juga Sekarang posisi saya Menggunakan Sepakkur belakangnya R25 Nah saya nyoba Mau standarin lagi Rencana Kalau Memang Tegal pun Saya potong ya teman-teman Segini lah Jadi rencana ini Saya potong Ini saya pasang dulu ya Lalu saya potong Nah terus baru Nanti saya nyicil Beli Mudkartnya ya teman-teman Oke baik Segitu dulu yang bisa Saya sampaikan Nanti saya review lagi Setelah Terpasangnya Teman-teman Sampai jumpa Di video Selanjutnya Selanjutnya